Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman disini saya memberikan akan memberikan tips ringan untuk mengatasi kebocoran pada powerster di bagian sini ini sebenarnya hasilnya sudah baru semua silkitnya baru ini sebelumnya belum set sebelum saya ganti dengan selang ini sebenarnya ini malah tidak bocor disini ini karena yang bocor ada di sebelah sini nah padahal selang sebelumnya selang sebelumnya sudah seperti ini tapi ini malah nggak bocor rembes rembes sedikit saja nah tapi yang disini ini malah rapat setelah saya ganti selang yang baru seperti ini ini malah bocor disini ini sampai nyiprat-nyiprat disini padahal ini selang baru teman-teman ya ini ini memang bukan ursinil tapi ya biasanya saya pakai ya seperti ini kualitas menengah lah bukan yang ursinil kalau saya mahal sekali ini nggak terjangkau kantong perbedaannya mungkin ada disini ya jadi Hai di sini ini mungkin kurang sedikit presisi yang baru ini tapi kita bisa mengatasnya dengan dengan cara yang mudah yaitu memasang ring kuningan dua jadi yang bawah yang besar kita taruh di bawah sini terus yang kecil kita taruh atas tapi o-ringnya tetap kita pasang ya jangan dilepas tetap kita pasang Hai tapi sebelum masang ring ini o-ringnya kita lepas dulu Hai hati-hati jangan sampai rusak permasan seperti ini lazim banyak terjadi untuk painter akibat penggantian selang biasanya nah selangnya itu emang kualitasnya macam-macam dan juga ada selisih sedikit karena selisih sedikit pun juga bisa menyebabkan bocor jadi penangannya harus seperti ini harus pakai trik khusus biar kita tidak membeli selang yang sia-sia Hai yang sebelumnya orang ini kita tetap kita lepas dulu terus ring kuningan yang besar tetap kita pasang di sini jadi ini nggak kalau nggak masuk di bawah ini bisa kita lebarkan dulu pokoknya ini harus masuk sampai ke bawah penuh masuk ke bawah penuh baru nanti bisa dipasang o-ring ini lagi jadi kita memasang ring-nya dua macam yang besar sama yang kecil yang besar ini masukkan ke bawah yang kecil ini atas tadi kita pakai ring ini ternyata di sini tidak bisa masuk tidak bisa masuk jadi kita pakai ring yang lebih lebar ini bisa masuk ke sini nah setelah masuk ke sini ini jangan lupa o-ringnya kita pasang lagi teman-teman jadi o-ringnya kita pasang lagi di posisi bawah harus tetap ada o-ringnya supaya menjadi lebih lebat jadi yang ring tembaga ini sifatnya adalah untuk bantuan jadi setelah kita pasang jadi nanti proteksinya menjadi double proteksi dari kebocoran jadi double dari ring kuningan sama ring tembaga nah jadi setelah kita pasang begini seperti ini bawah kasih ring kuningan nah kasih ring kuningan atasnya juga jangan lupa dipasang kembali o-ringnya terus dipasang lagi selangnya selangnya pasang lagi teman-teman terus kita pakai lagi pakai ketapakan ring yang seperti ini ring kecil ini terus kita nanti pakenya mur yang ada topi nya bukan lagi yang bukan lagi ring pair seperti ini tapi ring mur yang ada topi nya langsung kita pasang gini tapi untuk lebih keamanan lagi ini kasih kita kasih siltip dulu biar nanti deratnya ini terlindungi oleh siltip dan kebocorannya menjadi lebih minimal lagi jadi selain menggunakan ring ini juga kita kasih siltip juga biar rapat karena ini derat khawatir kalau apa namanya itu ring kuningannya itu lebih tidak menjadi ring kuningannya kurang rapat nanti karena tidak tidak bisa merapati geratnya kalau ring itu ring itu hanya bisa merapati permukaan saja kalau geratnya tidak bisa merapati jadi yang merapati geratnya itu siltip seperti ini nah sudah sudah dikasih siltip pasang ring terus pasang mur lagi yang mur ada topi nya itu nah cuma seperti itu caranya nah ini sudah berhasil dari teman teman ini baru saja saya kucur dengan air nah ini sudah tidak ada kebocorannya lagi ini sudah berhasil jadi caranya memperbaiki mengakali bagian situ yang kita bocor tarian seperti itu jadi harus pakai trik khusus karena kalau mengambilkan o-ring aslinya tidak berhasil jadi kita tambah ring seperti itu caranya seperti itu teman teman terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih